hadihi nuktatul wujud terus ada titik sitok terus ada titik pirang-pirang tetap nisbatukulin nukat semua titik ini nisbatnya tetap ilal asli itu titik satu jadi wong ben gambar kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu yang tentu itu kita namain Allah karena kayak apa gambar itu tetap dimulai dari satu titik angka sebanyak apapun dimulai dari satu ini pentingnya jadi semua ilmu itu mengarah tahu nah kenapa kita butuh satu karena gak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol berarti gak dimulai dari nol sesuatu yang gak ada menciptakan yang itu gendeng bareng saya harap gak kena dua bat dong ya lama sok wong nrang nongenya terus sampai ditakoknya marabuka karena aku nanti rencana jawab ya sebenarnya itu sampai ulama tertentu sampai pengirahan malah kompresentasi gak keren tau ya jadi jadi orang sesuai makom yuk sini-sini masuk guru tafsir terus jadi makmudi itu cerita orang kerajaan karena malekat itu kepengen di kegiatan karena mau ngakir terus kadungnya kelgodam maksudnya nganggur kan jadi ini ya ratrimo maksudnya hobi itu hobi tapi nanti Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali para wali itu pasti gak ada ketakutan kalau dia mongkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut padahal wali dijamin tidak takut itu masyur itu keramatnya Imam Amudi dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika nah Imam Sibawa kan lebih membingungkan malekat ya sama Imam Sibawa muridnya juga tanya wah gak amin ngomong aku terus terus masyur ini takut ini marabuka malekatnya takut ini kuman mausul nampak istigham wah apa yang ini kuman mausul ini kuman ngaji Alfiyah terus cerita kok ya semua marabuka Allah itu zat yang paling akroful ma'arif jadi zat yang harus diketahui itu Allah kok nanti ditakoknya itu cerita wali wajul narabi adawiyah malah parah mana marabuka ya Allah ini habamu siapa lagi zat yang paling saya kenal yang semua orang harusnya kenal malah ini masih tanya siapa parah parah meneng zat sejelas engkau dan yang paling jelas kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa ngewangis kecewa orang Allah zat sejelas itu masih ada yang apa yang lucu misalnya ini contoh gampang-gampang yang ngaji tafsir jalan ini kan mesti ngeraku kapis tako kan lucu berarti Allah yang paling penting di dunia dan akhirat itu pemilik alam semesta itu orang yang tako Allah itu apa aneh tidak? tidak maksudnya logikannya memang ya Allah itu sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya itu cerita wali maksudnya kalau orang wali ya rapati paham jadi apa orang yang masih ngerti wah cerita itu tidak benar jadi wali lagi protes kenapa menduk aku kalau protes tidak mungkin alam itu pengirahan rakyatmu kalau dari ini mungkin berarti ngilani kekuasaannya buka orang dong dong paham ya kita milih dari wali dari orang biasa tidak ada pertanyaan mereka buka apa milih latihan lima merabuka Allah maman nabi hamad terus pertanyaan ketiga apa ini pinter ini 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 pertanyaan ketiga merabuka maman nabi imam kasih apa kibla itu kasih apa apa wala wala ini pertanyaan apa ini merabuka nabi kitab ya kitab abuk 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 bapak penting cuma untungnya rakyat bapakmu kan kamu jawab nabi ibrahim itu keren mulanya tidak ragu di dunia supaya mongkar nangkir aman mongkar mongkar ibrahim mongkar mongkar ibrahim Sudara meyakinkan Memang pertanyaan malaikat itu Wajib terjadi Tapi tetap Yakin bahwa wali-wali itu Diberlakukan khusus Karena menghentikan Sehingga wali itu tidak punya ketakutan Baik di dunia maupun di akhirat Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu Berarti wali itu punya ketakutan Maka cerita mungkar nakir Seperti itu menghadapi Yang umumnya orang mu'min Ya kan ada yang kebayang Maksudnya Nabi Tako iwaman Nabi Uka Itu aneh-aneh Ya tentu kan proporsional Tentu Nabi Muhammad tidak mengalami itu Para sohabat, para wali yang tidak mengalami Kalaupun ada ya prosedur Jadi ngaji itu harus hatam Tapi yang saya mengenang adalah Hadisnya Nabi tadi Saya itu rindu sama ikhwani Ketika sohabat bilang Bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah Alasna ikhwanaka Yang disebut Nabi Bejo banget Wong sing iman baik aku Padahal tidak melihat aku Ternyata Allah juga gitu Allah membanggakan umatnya Muhammad Umatnya kekasihnya Muhammad Yang tidak melihat Allah langsung Tapi iman kepada Caranya apa ya tadi Dengan sekian perangkat ilmu Nisbatu senen wasalah Sahwal arba'ilal malihanatalah Tetap nisbati pada satu Satu wal al aslu Berarti Allah al wahidul Ya semuanya lah terserah Semuanya mengarah pada That thing satu Ini wajib Artinya apa Kalau ada teori Kok Tuhan tiga atau empat Atau apa Itu aneh Tetap nanti kalau Tuhan dua tiga Yang kedua ini nisbatnya ke satu Tetap ujung-ujungnya Kembali ke Satu al aslu Tetap satu Nah satu itu ada yang mengisdalkan Nukototil wujud Titik wujud Itu yang diimplementasikan Di titiknya Ba Mula ini aku ketok Nah Quran ini aku minna Allah Tekan Bismillah Kok dimulai huruf Ain Tahsin Tapi dimulai Ba Faham ya Terus kabar aku Ngetok no Mujizat Kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mula ini Ngaji bin Roh Bismillah Dimulai dari Ba Ba itu Nukototil Wujud Titik wujud Berarti Bi Kanamakana Wabi Yakunumayakum Jadi Wujud Yakin Subhanah Wawahul Wahidul Kahhar Latihan Intakfuru Fainna Woha Ghaniyun Angkum Intakfuru Namun Dati kafir Sirokabe Melakukan Kekafiran Sirokabe Kwe nak kafir Rausaku Maluhur Terus Allah rugi Yora Fainna Woha Mungkosat Menewa ta'ala Ghaniyun Datsing Semuge Angkum Sirokabe Walayardolan Orang Ngersano Sopo Walibadi Maring Pira Pura Kawalani Allah Orang Ngersano Orang Rido Al-Kufro Yang kekafiran Sebagian Ibad Wain Taskuru Namun Nyukuri Sirokabe Kinyukuri Allah Yang Allah Ciri utama Syukur Fatuk Minu Mungkok Iman Sirokabe Yardoh Mungkok Rido Sopo Allah Huy Syukur Huy Iman Bisukun Huk Lansukun Huk Yardoh Wadom Huk Huk Maha Isbain Sertan Isbak Berarti Normal Wain Taskuru Yardoh Lakum Wadun Hilan Tampok Isbak Jadi dikiruannya Asem Mat Silah Yang aneh Itu kan Hanya dua Yardoh Lakum Waya Kholut Fihi Muhana Dikiruannya Asem Mat Silah Mat Dari Domer Yang aneh Berapa Dua Ini Surat Furkan Mestinya Normalnya Fihi Itu Pendek Tapi Surat Furkan Waya Kholut Fihi Muhana Hanya Dibaca Panjang Tersama Yardoh Normalnya Setelah Fathah Kan Hunyapan Yang Tapi Dibaca Apa Wain Taskuru Yardoh Lakum Dibaca Pendek Lakum Maring Siro Kabe Walah Tazirul Nura Son Anggung Nafsun Awawan Wajir Tunggang Dusa Wisro Ukhra Yang Nasib Dusane Awawan Sing Yaw Wisro Nafsin Ukhra Elah Tahmin Nanggung Nafsun Yang Wisa Sumaira Robikum 5 Pengiran Siro Kabe Marji Wukum Dibali Siro Kabe Sayu Nabi 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 Kedar Nabi Kedar Cita W fancy Dari Spr tien 19 Than Didri Baquin actually Micularat Bтора Terus Penderitaan ini akhirnya kapan saya itu tumbuh suarga rumah suarga ini gelap ada orang yang dirayu pokoknya hasilnya tumbuh suarga jadi keramati wali-wali ini ada wali itu senang sholat sangat senang sholat ya Allah di surga itu ada sholat kalau tidak ada saya tidak usah masuk surga saya tidak usah saya tidak usah jadi saya tidak usah jadi saya tidak usah jadi saya menganggap sholat itu problem saya tidak usah sholat panas-panas jadi saya senang suarga itu sampai kelar sampai tidak usah sholat jadi saya melebihi suarga itu saya pantas tidak melebihi saya ibadah itu tidak usah jadi bagaimana pengiraan itu saya akan mencari protes dan saya akan mengira saya akan berpengirahan itu saya akan mencari protes seperti itu saya tidak usah jadi saya akan membutuhkan dari sini saya akan posuhis saya ingin mengbutuhkan kita ad portions kita inginkan kami ingin Om ingin tidak usah sholat hal menjelerti tidak usah hal menjel pertanyaan itu dengan kamu seronat sekali maksudnya itu ada orang Ritik mereka �� biasa seperti itu saya mengalui itu bisa saya ingin saya harus berjalan dengan suarga dan bidadari saya harus menghidupkan, saya makhluk saya berjalan dengan sholat saya tidak tahu apa yang saya berjalan dengan sholat saya ingin berjalan dengan suarga saya tidak mengajikan, saya rasa tidak berpikir saya harus mengajikan saya saya tidak mengajikan saya saya tak mengajikan saya dan itu berbeda dengan alijian, baiklah alijian bisa berbeda akhirnya tidak usah terhadap Anda pikirannya berbeda, saya tidak usah terhadap Anda saya itu punya sekian contoh alijian saya punya kitab banyak tentang alijian memang untuk jadi alijian harus belajar juga alijian dalek kalau saya jadi alijian, anak cokok bando itu benar-benar lucu itu Itu ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama, kalau wali itu kan ngalami satu kasof, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya di kuburan, lalu gimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi sholat ketika di kuburan. Itu di antara wali yang bisa sholat di kuburan itu ada banyak. Di antaranya itu, setelah meninggal, banyak orang yang menyaksikan dia sholat di kuburan. Dan itu di antaranya Ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia ini nangis, ya Allah. Kiamat itu sejak suwi, terus ini kuburan itu apa? Maksudnya, Kenjari ini nak sholat-sholat akan turu. Terus ini wali, masuk turah, turun, nanti ini kiamat. Nggak ngelilir dong kiamat, ngelilirnya orang apa? Apa mana nak ngelilir anak putunya utangnya? Itu sumpah. Apa mana anak putunya rebutan apa? Kalau ada alpat, nggak apa-apa? Saatnya sumpah. Nggak sumpah belas apa? Rebutan Mercy Alpat yang keren. Saatnya sumpah, direbut. Jadi ada demi buju ini. Buju ini lebih. Bisa. Demi buju ini lebih, tukaran saja. Buju ini wahyu artis. Tukaran saja saja. Sumpah. Buju ini lebih. Demi buju ini tukaran saja. Dulu. Demi itu warisan. Nabi Musa. Mungkin aku percaya. Aku percaya, percaya, percaya. Kalau kaji Nabi Muhammad SAW seperti Nabi SAW. Aku ada iman. Cuma cara mengiman dari aku itu bedo. Kelasnya bedo. Ya pantas bedo. Guru baik murid itu bodoh. Maksudnya aku orang urusan sombong. Pantasnya bedo. Kalau guru baik murid berarti bodoh. Bukan guru TK. Aku kadang-kadang memikir. Kena apa kaji Nabi. Badi me'erot. Itu kenangannya. Bik poro Nabi kok. Sholat. Jadi yang mencet aksa ya sholat. Wataqat dam tali sholati ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi iman. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Waro'aytu Musa. Ka iman yusolli. Tahtal kastibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku me'erot. Dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtal kastibil ahmar. Walaupun tuhulali kalah uri tukum. Kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu. Pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Itu waro'aytu huqo iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa. Tak parani ya sholat. Nabi Ibrahim ya sholat. Jadi mereka itu. Bayangkan. Nanti ini kiamat. Terus. Orang kayak grup Musa. Yakin orang. Masukur. Masukur. Orang. 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 Ini kok gak grup. Masukur. Wow. Apa? Tapi ada dua orang. 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 Maksudnya. Masukur. Pusing. Ada penuh jamah aku. Ribet. ya tapi seperti yang pantasnya aku ya lebih berbeda kalau kalian bayangkan anak mati kalian bisa bayangkan misalnya ini kuburan terserai apa-apa terus wau turun ngetangi jubeli orang kiamat ngetangi apa yang ada untuk kabar anak putu ini hutangnya oke malah pusing anak putu tukaran rebutan warisan demi bujo jadi ini kalau ini kalau ada ibu-ibu saya ngelak saya mau lana kalau ada ngeyak-ngeyak bujo apa ini ganteng aku ternyata tidak terima juga ternyata ada perlawanan ya bagus menurut saya supaya imbang aku tidak saya seneng lana seneng tidak dukung karena lana saya seneng seneng jadi anak putu apa pernah 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 kok enak adiknya rapati seneng tapi anak putu seneng mati mati itu tidak bagus tidak seimbang itu anak putu lana bujo seperti ini anak putu tidak punya perasaan yang sama supaya imbang anak putu adalah anak putu seimbang saya sering merasakan ibu ibu saya menurut saya merasakan anak putu kodak anak putu anak putu tidak merasakan yang harap karena jenis tokoh biasa laporan laporan kamu tidak dukung itu tidak harus berani saya menurut saya tidak supaya ada perlawanan kalau tidak enak anak putu saya menurut saya cerewet anak putu tidak tidak berani wanggur turat supaya imbang supaya kalau ada keburukan harus dilawan supaya seimbang aku tambah iman anak nabi muhammad s.a.w. tidak mungkin nabi tentu tidak punya trik tidak dikhilah dimana-mana nabi itu ummi mesti lugu tapi nabi ngetikan aku ketemu maurah nabi sholat ini kenanganku ketika aku usul maksudnya yang mengerti pengirahan Allah yang mengerti hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku misalnya ini sampai bayangkan widadari itu makhluk makhluk yang diciptakan makhluk kebutuhan nafsu kebutuhan masalahnya kita itu dua rohani orang nafsu rohani kita itu tidak lupa dari apa subhanahu jadi bisa bayangkan suar terus kelon terus aku bayangkan aku yakin aku bayangkan aku bayangkan saya bayangkan saya saya tidak mong saya saya bayangkan saya saya protes aku bayangkan aku bayangkan saya sampai dari Muhammad bin Idris Imam Shafi'i Muhammad bin Idris saya berpati saya berpati ada orang yang menyebabkan suarga terus apa ini? suarga jadi kalau kamu menyebabkan Muhammad bin Idris Biruq Yadillah aku menyebabkan suarga apa ini? karena ruhaninya diberuntak aku menyebabkan suarga aku mengerti suarga orang ketemu dengan orang lain kami ketemu itu apa? itu apa? aku sudah terserah tidak sebabnya aku tidak tahu aku tidak ketemu di kamar aku tidak kesempatan aku tidak ketemu ruhaninya di mana? mereka menyebabkan suarga orang lain apa? terus aku juga ingin ketemu orang lain aku tidak ketemu dengan orang lain terus trauma benda kamu itu kelihatan mulanya tidak terbayang mulanya orang salat-salat bayangannya suaranya dakwahum fiyah subhanakawahumma wa tahiyyatum fiyah salam wa akhiru dakwahum anilhamdulillahirrahmanirrahim tapi kalau kita berkumpul, kita berkumpulkan kita berkumpulkan, kita berkumpulkan kita berkumpulkan, kita berkumpulkan kita berkumpulkan, dikitkan harus dicuridi, tapi blek kasih Banyak yang mau ngayuh, kok ngantinya? Bujurnya lebih. Bujurnya ngayuh, orangnya tenang. Aman apa? Aman. Mungkin ranyin diri, tenang. Jadi ketawa Nabi Muhammad s.a.w. Nabi s.a.w. Apa nabi cerita sejarahnya? Ketemu malaikat di majid aqsa, apa? Salat. Ketemu suatu salat. Wara'aitu Musa qaiman yusolli. Tahtaqob tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan ahmar. Itu kemerah-merahan. Dan sama-sama kalau ke Syurisalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana-mana entah ini Nabi, ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat sampai sholat. Ya Allah, saya minta satu hal. Setelah saya mati nunggu kiamat itu, saya beri sholat. Sehingga Masyur ada sahabat lain yang main ke situ dianggap ada yang ngurit mergode ini itu kudanan terus ke situ dianggap ada yang dianggap, jubil 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 yang dianggap. Jadi terus ada aira tabiin yang gitu. Kok iman yusolli. Semoga sampai akhir zaman ada orang-orang yang punya. Karena piye-piye fakta kita fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah, unsur sahabat. Fakta kita ini punya rohaniyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah s.w.t. Makanya disebut itu tidak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya semua alamnya itu berbau roh. Jadi kita harus berbicara untuk berbicara semua asabiani. Dia nggak makan lapisan. Makan apel, makan durian, apa yang ada yang ada dianggap? Makan makan, makan, makan. Makan semua. tidak ada juga ini belum ada juga kita tidak tahu tapi orang-orang spesial itu orang-orang yang berbicara orang-orang yang berbicara orang yang beberapa kali yang berbicara orang-orang yang berbicara karena ketika diulang-ulang bisa kita bisa mengambil bisa ilho jadi kalian bayangkan kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya tentu kita di surga ingin ketemu yang punya makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa wujuhu yaumaitin nadirah ila robbiha karena logikanya masok itu kerinduan al-mukar rogin makanya dunia nabi itu melihat Allah bukrataw wasilaparawali semuanya kalau kita rawali kita tahu dunia dunia ini ya Allah buju yang lakukan gentos hitam gentos hitam suarga itu digenti apa dipermak nah digenti berarti buju yang lakukan terus digenti buju yang lakukan dipermak kita tahu ini rhodok angin langsung keelak tapi pengirahan kunfaya itu tetap gampang tapi aslinya rhodok rhodok ribet kan karena ringkotur sini kan terlalu 100% nah aslinya ayu kan molestok ini naksing keelak aslinya rhodok ribet tapi ya Allah laku lisein itu harus dilatih ya kita tetap punya alam roh bukti gampang gini seenak-enaknya jimak misalnya atau seenak-enaknya di duit apa pernah menandingi misalnya enaknya anak itu lorok terus mari makanya ada ulama ditanyakan nikmat itu apa nikmatnya punya anak itu apa jawabnya ulama itu lucu melihat dia sakit kemudian dia sembuh melihat dia hilang misalnya terus pulang artinya ulama itu mau ngomong ada nikmat yang mengalahkan jimak mengalahkan hubungan inti kayak apa senengnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh punya anak sakit artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jimak tapi kita-kita ini terlalu bodoh pemuja jimak ngomongnya sebuah jenak kan bayangnya itu widadari terus kok semua jeneng-jeneng dunia dendam artinya gini andekan ya tentu kita tidak ingin mengalami andekan di anak hilang atau di anak loros yang kritis terus sembuh nikmat itu menikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wikok atau jimak itu nikmat mana kira-kira nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya artinya apa ada nikmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini maksudnya nikmat suarga sholat itu tidak ada nikmat jimak karena itu tidak ada urusan maksudnya apa-apa ngomong apa-apa aku khawatir aku tidak paham maksudnya saya tidak paham maksudnya maksudnya aku tidak ada maksudnya nikmat sholat tidak ada urusan aku tidak ada urusan maksudnya 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 aku ingin aku paham bagi orang-orang yang ada alam rukhani sholat itu di atas sampai ceritanya mungkin tidak ada urusan nabi sayda aisyah ayu-ayu garwani nabi itu nabi yang ingin tahajud itu yang ada kamari sayda aisyah sayda aisyah tiru yang ngarepek ayu 6 saya tidak rasa dahajud tidak yakin nabi tetap dengan santainya tetap tahajud tetap memang sampai kenangan sayda aisyah nabi yang terima kasih tidak tidak terima kasih tidak ingat jadi nabi yang pengirahan itu yang mengharap sayda aisyah tetap saya saya berjual saya berjual saya 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 pemanju yang saya saya atas itu saya saya tinggal tetap saya 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 berjual saya saya seperti yang saya 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 ma kalau saya bayangkan, wali-wali saya akan terseksa ketika orang ketemu saya karena kita hanya punya syahabat, tapi punya tetap kami itu beruntak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nekmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel artinya ada sekian contoh, dimana alam rohani itu mengalahkan alam jus sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita, anak roh melihat Allah di surga itu terseksa tidak ada yang penting, sementing ada yang beneran kalau kita ingin ini, kita potongan ini, kita harus terlalu kita harus melakukan analogi analogi itu kias bisa kita lakukan? lakukan? berarti shalat si, apa yang luar si? shalat si apa? berarti shalat si apa? berarti shalat si berulang-ulang ada shalat si ada suarga yang digambar Allah meneh da'awahum fiya subhanakawahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi robbilalamin jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbeh, baca tahmid apa itu kan? masak, ada suarga yang digambar ya, aku masih ada yang ada yang ditemukan sehingga nanti kita masih ada yang ditemukan jadi, kalau aku masih ada rahsia ya, maksudku Allah, terima kasih, minta maaf minta maaf minta maaf, minta maaf, minta maaf minta maaf, minta maaf, minta maaf minta maaf, minta maaf minta maaf minta maaf ya, tapi ada ilmu ya, kita cocok-cocok kita buat tempat minta maaf, minta maaf, minta maaf itu tidak boleh, ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana nikmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh, ya apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh itu ngalahkan nikmat punya alpat punya istri cantik punya apa saja artinya apa, kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan sama, kita ini rindu sama Allah yang menggaji kita ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen yang menfasilitasi bumi akhir, kemudian kita tidak pernah ketemu di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik terus diberi hak, melihat makanya ketika Allah di surga itu kamu bisa melihat Allah itu nikmat yang tidak terkirakan makanya bagaimana hahaha 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 ketemu di dep kolektor ketemu dep kolektor ketemu dep kolektor ya, tapi aku di hisap saja tapi dep kolektor ini di hisap sehingga hutangnya bayar bisa, jadi tidak tertahan dengan masyarakat aku lewat, tidak lewat hahaha mau nyawa hati, ya ngutangmu di sini hahaha hahaha tapi kalau terus di sini melihatlah hal ini cara menjijikan hidup, dan ketiga bersek optas circik Kau itu dia orang yang dibuat dan orangmaybe yang memaksinya tidak mungkin yang mengatakan 보ba bahaya tentunya ketika bukaan tidak akan berperilaku seperti ini semua orangullah tidak akan berpikir dan dapat menarik jadi n34 Presiden sampaikan melalui orang Voyager yang dibuat jadi tidak perlu ada masalah oleh dbdp yang pengiratkan tenahan kemudian bahwa ada iman yang ditinggalnya ke Allah, Allah. Sama mengkotik makanan iman, maka mau di iman, maka ada iman. Maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia, maka dia lupa orang yang pernah dimintain. Maksudnya tidak yang pernah dimintain. Yaitu Allah Subhanahu. Jadi kemudian pas mara teling, pas uke lah. Tapi malah wajah ala lantai sopaman lillahi maring Allah andadhan yang bira-bira syarik sekutonan suraka atiksi bira-bira sekutonan. Liyadillah. Nak kira kita liyudillah. Wajah ala lillahi andadhan. Tapi ada sab'ah liyudillah sama apa? Liyadillah. Bifatkhil Allah apa? Ya liyadillah. Wadhamihalandumai ya liyudillah. Ansabili sang indahalena'awai dinil islam tegarese agama islam. Kul ngecapa siram Muhammad tamad tak nggawe seneng-seneng sirapi kufrika kukufr sila kalilan yang masa sengsidek ebaki atau ajalika tegaseh sisa ajaleng. Maksudnya wajah, nak kelaku anam ngono silahkan seneng sesaat. Masa ini seneng sesaat itu kadar ajal kamu di dunia. Karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa? Koli? Koli lan. Ini nakasak teman isi rahmin asabinnar sangking wong wong si penduduk nerokok. Maksudnya di menerima Mamsiuti meskipun insan itu maknanya manusia. Berarti manusia memasukkan orang mu'min. Tapi Mamsiuti menafsirkan insan disini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Maksudnya dia juga geman lah li Allah. Nggak ben koyok orang kafir. Jogeman lah li Allah. Maksudnya perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman. Aman. Jadi orang yang mau coba aman. Orang yang mau coba aman. Aman. Orang yang mau coba aman. Maksudnya ini sungkeman. Kalau ini menyebabkan sungkeman. Untuk bersikap aktif. Bila itu ada diklawan rutinitas-rutinitas Tuhan. Kalau yang melakukan itu ada diklawan. Atau alayli yang tengah malam. Saatihi. Tengah-tengah malam. Saat jitir halia wong si sujud. Waka iman dan halia wong si jumenang di sholat yang dalam sholat. Yakdaru wadisopoman ala khirota yang akhirat. Selain wadisopoman ala khirota yang akhirat. Selain wadisopoman. Dia sujud sama Allah. Dia takut akhirat. Dia berharap rahmatnya Allah. Mereka berharap. Yang berharap kekafiran. Tentu itu tidak salah. Sama orang yang menikmati sujud. Masa tidak berharap. Yang menikmati dugem. Tentu. Beda. Karena ibadah itu harus senang. Karena di luar sana banyak yang senang. Bilmaksi. Kita harus ibadah yang senang. Harus nyaman. Harus wayar. Juhu rahmatah rabbi. Wafikiru atlimsicikiru ah aman. Fa'amu keteman bimak nabbal. Walhamzati lan bimak nabsa aman. Kul ngucapu siram Muhammad. Halia setawiyonatopodo. Soba'al ladina. Wong agak ya'alamunakang ngerti soba'al ladina. Waladina luna ke'ala. Ya'alamunakang ngurang ngerti soba'al ladina. Ayla setawiyani. Wong si ngerti eksistensinya Allah. Tentu milih hubungannya. Lah wong kok nikmati maksiat. Nikmati kekafiran. Berarti orang kenal Allah. Masuk wong sing ngerti. Buk padaknya sing ngora. Ngertiannya perilaku maksiat yang kamu nikmati. Itu bukti kamu itu orang jahil. Orang yang gak ngerti. Tapi nak kuih senang Allah. Senang jad sing paling berpengaruh di dunia iki. Berarti kuih wong ngerti. Merga ngerti jad sing penting. Tapi kini orang yang lain Allah. Berarti orang yang lain jad sing penting. Itu namanya kebodoh. Kamu harus ngerti. Tapi kalau mereka berpengaruh di dunia. Seperti orang yang lain. Mereka berarti itu yang mudah. Semua ini. Mungkin-mungkinan. Kalau baru ngaji. Kita senang apa. Sepanah. Apa yang senang. Sehingga bayangkan suarga itu. Yang ngakon di solat. Meskipun pisang. Lalu. Kau kus pisang. Sementeng. Sementeng. Ketok dua etika. Apa? Jadi menurut suarga. Sementenggak ada budi. Terus digulai. Lalu. Langsung membuka kamar. Soalnya namun. Cokoradi akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh